Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masuknya ngantri dan yang jaga polisinya bawa senjata laras panjang. Jadi kita masuk ke kawasan si Topkapu ini, masuk ke kawasan istana Topkapu ini, ngelengawatiin X-ray ya. Dan si penjaganya juga hampir senjata tadi, laras panjang. Dan kita masuk ke wilayah istananya. Ya istana. 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 Ini istana di dalam sebuah benteng. Tujuan gue kesini gue pengen ngeliat barang-barang yang dimiliki Nabi Muhammad. Jadi ini dulunya gereja, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum. Dan ini tempat beli tiketnya ngantrinya luar biasa ya. Jadi panjang dan ini nggak lurus ya. Jadi belok gitu. Oke, mantep. Setelah nunggu sekitar setengah jam lebih ya. Ngantri. Iya kan? Iya. Jadi kita ini masuk ke tempat yang tadi. Langsung melihat barang-barang peninggalan Rasulullah. Ternyata disini museumnya itu alat-alatnya, barang-barang yang ditinggalkan. Peninggalan Rasulullah ini bukan cuma peninggalan Nabi Muhammad ya. Tapi ada beberapa barang Nabi-Nabi yang lain juga gitu. Kayak tadi ada apa? Tongkat Nabi Musa ya? Tongkat Nabi Musa. Ada tongkat Nabi Musa yang dipakai untuk membelah lautan. Nah gue pengen tau nih, tongkatnya tuh seperti apa? Mudah-mudahan di dalam boleh ngerekam. Taps. Nah ini pedangnya gede banget nih. Dan ini adalah pedang apa ini? Ada keterangannya gak? Pedang Ungari. Orang Ungari abad ke-14. Nah ini pedang Sultan Mehmed yang menaklukkan Puan Stati Novel Di tahun 1444. Dan ternyata tadi pas masuk ke museum yang kedua nih, gitu. Yang kedua itu sebenarnya gak boleh, ada gambar tidak boleh merekam. Cuman pas gue masuk, gue udah matiin kamera. Cuman pas gue masuk, banyak yang merekam. Jadi gue buka kamera, gitu. Dan di sini banyak banget turu wisata. Jadi kayak dari berbagai macam negara, kemudian dipimpin satu orang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah biasanya tono kerjanya kayak gitu. Ini kunci kapal nih. Nah ini patahkan Rasulullah. Ini pedang dua sahabat. Yang kiri Abu Bakar. Yang kanan pedangnya Umar. Pedangnya Uthman bin Afan ini di kiri. Pedangnya Ali bin Abi Tolib di kanan. Ya Cai, mantap. Selesai sudah. Kita di museum Topkapu. Melihat tadi peninggalan sejarah Nabi-Nabi, begitu. Berikut dengan sahabat-sahabatnya. Cuman sekarang pas banget kita keluar dari si istana Topkapu itu. Azan Ashar. Jadi sekalian kita ke Hagia Sophia. Yang sekarang fungsinya sudah jadi masjid. Buat sholat Ashar. Tapas. Terima kasih telah menonton. 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 Kemudian di jaman Usmani, gue gak tau tahun berapa itu, di jaman 1453, itu kemudian direbut sama Usmani dan tempat ini dijadikan sebagai masjid. Nah Usmani runtuh oleh Kemal Atatuk, kemudian Turki berubah menjadi negara sekuler, tempat ini dijadikan museum, bukan rumah ibadah lagi, bukan gereja, bukan masjid. Sampai akhirnya setahun yang lalu, museum ini dialihfungsikan lagi sebagai masjid. Begitu, waktu pembukaan katanya rame banget ini, pembukaan alihfungsi sebagai masjid kembali, dan ini gratis, yang tadinya awalnya kita harus masukin, bayar sekitar 200 TL, Lira, Turki selira, dan sekarang jadi gratis. Ini katanya, gue denger dari teman-teman, mahasiswa-mahasiswa sih ini, ini mengurangi pendapatan negara yang luar biasa, begitu katanya. Taps! 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 Bye-bye! Bye-bye! Udah... 30 hari gue disini! Oh gil! 30 hari men! Cukup berkesan gue! Dari mulai naik Gunung Ararat, kemudian ketemu tono di Samsung, kemudian ke Rize, kemudian ke Sanliurva, ke Padukia sebelumnya, ke Puskoi. Gue rele, gue ke Antalya sendiri, naik lagi ke Istanbul, melihat berbagai macam situs sejarah yang gue pelajari dari kecil, cukup berkesan, sangat berkesan. Dan sekarang, setelah 30 hari gue disini, kokunya untuk pulang. Pulang itu bukan karena gue udah pengen pulang sih, cuma karena gue udah bosen disini. Hahaha, mantap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak selama bantuan ya. Tidak! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!